Brigada Al-Qasam berhasil mengambil alih kendaraan militer tentara Zionis. Tak hanya itu, bahan peledak IDF yang berada di dalam tank juga diambil untuk menyerang kembali tentara Zionis. Brigada Al-Qasam mengunggah video keberhasilan mereka menyita kendaraan tempur militer Israel. Dalam video yang diunggah di Telegram pada Sabtu 21 September 2024, memperlihatkan seorang pejuang Brigada Qasam sedang memeriksa kendaraan militer. Kendaraan tersebut berisi banyak bahan peledak. Mujahidin Al-Qasam lantas membongkar bahan peledak dan mengosongkannya dari tank IDF. Bahan peledak tersebut selanjutnya digunakan untuk meledakan lagi di antara pasukan perlawanan. Insiden itu diinformasikan terjadi di Rafah, jalur Gaza Selatan. Awalnya tentara Israel mengirimkan kendaraan yang berisi bahan peledak dengan tujuan untuk meledakannya di tengah-tengah para pejuang perlawanan dan bangunan namun perlawanan menunjukkan keberaniannya dengan mampu mengendalikan kendaraan tersebut. Dan mengosongkannya muatan bahan peledak kemudian menggunakan bahan peledak tersebut untuk melawan balik tentara Israel sendiri tulis narasi di video tersebut. Tak hanya bahan peledak, milisi petempur itu juga menemukan sejumlah perangkat termasuk kamera pengintai beserta monitornya. Kejadian ini menimbulkan kepanikan dan kemarahan warga Israel. Karena mereka juga meyakini bahan peledak yang disita Al-Qasam dapat dimanfaatkan untuk menyerang balik IDF. Insiden ini menimbulkan kemarahan dan kepanikan warga Israel. Beberapa orang bertanya-tanya bagaimana kendaraan lapis baja bunuh diri yang dimaksudkan untuk membunuh. Dapat diubah menjadi senjata tanpa dihancurkan dari udara kemudian bahan peledaknya nantinya akan digunakan untuk melawan tentara pendudukan. Tulis ulasan Khaberni. Terima kasih telah menonton!